Fem Tomson News Radio Bagaimana kabar anda sahabat Tomson Senang sekali di suasana sore hari ini Di hari Sabtu Ini tanggal 12 Oktober 2019 Pada sore hari ini saya tidak sendiri Karena saya juga ada Beberapa tamu-tamu yang istimewa Ada Valerian Libet Wangge atau juga di Sahabat dengan Saya panggil Bang aja ya Bang Faris Bagaimana kabarnya Bang? Sehat ya Luar biasa sekali Bang Rio Sambil kopi enak nih sebenarnya Mungkin lebih fokus Mikrofonnya Biar lebih jelas seperti itu Saya panggil Bang Faris aja Ini beliau adalah seorang advokat dan juga pengacara Praktisi hukum Juga sekaligus sekjen Himpunan advokat muda Indonesia Hami betul ya Kemudian juga Kepoh hukum Ini satu program atau apa sih? Kepoh hukum ini sebenarnya atau komunitas? Ini komunitas Singkatan dari komunitas edukasi pondok hukum Oh kepo itu Jadi apa? Komunitas edukasi pondok hukum Pondok hukum Ya tapi menggunakan istilah-istilah gaul ya Kepoh ya Lo kepo banget sih Kepoh itu kan berarti rasa keingintauan Sekaligus program juga Karena kita punya serial diskusi Yang setiap bulan kita gelar Oke nanti kita lihat juga Kepoh hukum Nah ini kepo ini ternyata Kalau kita kan dengar kepo ini Soalnya bawa rasa ingintau Ternyata ini merupakan singkatan juga Bahwa tadi apa? Komunitas edukasi pondok hukum Pondok hukum Ini gimana sih? Komunitas edukasi ini Siapa orang-orang yang bisa kumpul di komunitas ini? Jadi sebetulnya kepo hukum ini Ini kan adik-adik atau teman-teman ya Saya sebut itu Yang ada yang advokat muda di situ Ada mahasiswa fakultas hukum Yang memang kepo sama hukum gitu Kemudian karena sering bertemu di pondok hukum Bertemu di pondok kopi Sering ngobrol dan segala macam Muncullah ide Ya gimana kalau kita buat yang namanya sebuah komunitas Jadi diwaktu dengan kepo-nya ini Dalam hal seperti apa? Karena bukankah Harusnya bahwa semua orang itu harus kepo terhadap hukum gitu kan? Dan dia memang fokusnya ke hukumnya Jadi kepo kita titik tekannya di edukasinya Jadi karena dia komisasi edukasi Maka kita mulai dengan diskusi Kemudian ada training Ada segala macam yang akan berkembang ke depan Tidak harus orang yang berlatar belakang hukum ya? Tidak harus Ada orang yang memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hukum Boleh berkumpul di situ? Boleh, boleh Di mana kantornya? Kita titik kumpul kita di Asakofi Di jalan Cok Agung Trisna Kita sebut pondok Asakofi di situ Nanti mungkin bisa kasih kontak person ya Siapa tau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian menonton!